Tuh, saya tuh menangis sampai saat ini, itu gak ada henti-hentinya. Saat ini saya ada di salah satu pesantren dan juga tempat vokasi pengungsian. Dari awal saya masuk ke Cianjur, memasuki hari yang ke-41. Saya tuh menangis sampai saat ini, itu gak ada henti-hentinya. Karena apa? Karena saya merasa saya lebih beruntung daripada saudara-saudara kita di Cianjur. Karena selama ini saya tahuannya dari media dan belum turun langsung. Sama waktu saya dulu, peristiwa gempa Tiki Padang pun begitu. Baru terasa ketika turun langsung dan melihat langsung. Demikian juga dengan Cianjur, yang notabene malah lebih dekat jaraknya ya. Gak perlu pakai pesawat. Dan salah satu tamu kita saat ini adalah Ustadz Agus. Silahkan Pak Ustadz. Saat ini saya ada di salah satu pesantren. Namanya pesantren apa Ustadz? Pesantren Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Saya banyak belajar dari beliau tentang kesabaran. Dimana saya mendengar bahwa penderitaan yang dirasakan oleh warga di Cianjur itu sangat luar biasa. Gelombang gempa itu tidak seperti apa yang orang kota pandang dan merasakan. Hanya bergerak-bergerak. Di sini itu bergelombang seperti juga gelombang laut mungkin. Seperti apa ceritanya waktu kejadian itu Ustadz? Ya, ketika itu kan kejadian pukul 1.20. 10.20 saya juga setelah ngajar dari kondok ini. Saya ke rumah dulu. Dan tidak lama itu. Bukan ke sampingnya getarannya. Tapi dari bawah tanah itu. Ke atas. Dan juga itu ada bunyinya, suaranya itu luar biasa. Seperti pintu yang digedur. Pencang yang dipaksa masuk. Kalau orang mau masuk. Paksa gitu. Gedur yang kuat. Terus kita pun juga bangun enggak bisa jalan. Enggak bisa jalan sama sekali. Semua rumah sudah pada runtuh rumah. Misal menganggap pada saat itu ini kiamat atau bagaimana Ustadz? Ya, kaget. Ya, kirain. Apa namanya. Ya, enggak nyangka gitu. Enggak nyangka. Dalam pikiran apakah ini kiamat gitu. Atau ini gempa. Iya, ini. Saya pikir sih. Wah, ini gempa apa? Apa ada sesuatu di luar gitu. Oh, di luar. Ada yang lagi bikin apa gitu. Ternyata pas saya lari ke tengah rumah sudah kondisi sudah debu. Sudah hitam. Sudah enggak bisa kelihat apapun juga di dalam rumah. Dan saya cuma dengar teriakan dari anak dan istri saja. Ternyata anak dan istri saya sudah terkubur di antara puing-puing. Ustadz, pas kejadian seperti itu, apa yang Ustadz lakukan waktu istri dinyatakan meninggal, Ustadz? Ya, sempat istilahnya gini ya, Pak. Enggak percaya juga. Enggak percaya. Karena saya kira istri saya itu selamat. Karena memang dilihat itu posisinya duduk gitu. Duduk, dan pas meninggal pun juga, dan dilihatnya kan cuma hanya berdarah yang di bagian bawah. Saya kira enggak ada yang fatal, cuma memang berdarah. Karena saya enggak tahu itu ternyata pendarahan. Ya, lagi nipas juga. Terus yang terakhir ternyata memang kepala pun lakukan nangis. Di situ baru gak bisa bilang apa-apa. Gak bisa. Ya, ya udahlah. Susah lah. Langsung nangis, langsung sedih gitu dilihat di situ juga. Ya. Gak sempat ke rumah sakit. Terus kasih masih bisa. Karena sudah tetap jalan juga ya, Ustadz? Jalan sudah puing-puing ke jalan, terus ada longsor dan sebagainya. Kita tuh ngelewat itu mobil, mau menuju puskesmas atur rumah sakit itu, kita harus turun. Terlebih dahulu, ngebersihin dulu puing-puing itu memakan waktu. Sedangkan istri Anda tuh sudah mulai kehabisan darah. Jadi, ya, gak bisa. Nyalahin siapa juga, kan? Sekarang sudah melintasi hari, minggu, dan bulan ya. Sudah masukin 41 hari. Membangkitkan diri dan menyemangati diri untuk tetap eksis hidup dan hidup di 3 anak, 4 anak Ustadz. Bagaimana Ustadz mencari kiat? Karena banyak orang yang juga, yang tidak mampu untuk mengendalikan psikologisnya, sehingga mereka ada yang menjadi, apa ya, kurang waras ya. Kemudian juga lari dari agama. Ada juga yang lebih dekat dari agama. Ustadz sendiri bagaimana bisa akhirnya survive dan sepertinya Ustadz ini bisa berdiket kembali di hari demi hari dan sudah melalui bulan demi bulan. Selamat, karena memang dilihat itu posisinya duduk gitu. Duduk, dan pas meninggal pun juga, dan dilihatnya kan cuma hanya berdarah yang bagian bawah. Saya kira gak ada yang fatal, cuma memang berdarah. Karena saya gak tahu itu, ternyata pendarahan. Ya, lagi nipas juga. Terus yang terakhir, ternyata memang kepala pun juga berdarah. Di situ, baru gak bisa bilang apa-apa gitu. Bisa, ya, ya, udahlah. Susah lah. Langsung nangis, langsung sedih gitu. Dilihat di situ juga. Ya, gak sempat ke rumah sakit. Karena sudah tetap jalan juga ya? Jalan sudah puing-puing ke jalan, terus ada longsor dan sebagainya. Kita tuh, ngelewat itu mobil, mau ke menuju puskes mas atur rumah sakit itu, kita harus turun terlebih dahulu, ngebersihin dulu puing-puing itu memakan waktu. Sedangkan istri Anda tuh, sudah mulai kehabisan darah. Jadi, ya, gak bisa nyalahin siapa juga gak bisa. Ya, sekarang sudah melintasi hari minggu dan bulan ya. Sudah memasuki 41 hari. Membangkitkan diri dan menyemangati diri untuk tetap eksis hidup dan menghidupi tiga anak. Empat anak Ustadz ya. Bagaimana Ustadz mencari kiat? Karena banyak orang yang juga tidak mampu untuk mengendalikan psikologisnya, sehingga mereka ada yang menjadi kurang waras ya. Kemudian juga lari dari agama. Ada juga yang lebih dekat dari agama. Ustadz sendiri bagaimana bisa akhirnya survive dan sepertinya Ustadz ini bisa berdiktika kembali di hari demi hari dan sudah melalui bulan demi bulan? Alhamdulillah kalau memang sih tidak bisa disembunyikan ya. Kalau untuk sedih dan sebagainya gak bisa. Gak bisa disembunyikan. Tetapi kan kita, agama kita mengajarkan bahwa itu semua memang kehenak Allah. Dan yang kita lakukan hanya beridok saya sudah. Gak ada lagi yang lain beridok, sabar, sholat. Saya terus berzikir, ngaji, dan sebagai alhamdulillah disini kan lingkungan pondok. Saya bisa terhibur dengan santri-santri yang membaca Al-Quran. Dan juga saya bisa diskusi, ngobrol. Itu kan bisa-bisa menghilangkan. Sedikit mungkin sedikit menghilangkan trauma ataupun juga apa yang saya alami. Intinya dikembalikan kepada Allah. Kita berusaha untuk kuliah dan sabar. Terima kasih. Pak Ustaz Agus. Pak Ustaz Agus apa? Agus Taufik. Agus Taufik. Dan yang menakjubkan adalah Allah melindungi pesantren ini dari bangunan yang tidak roboh. Ini ada kiat apa nih Ustaz? Kalau kiat sih sebenarnya kita program berjalan seperti biasa. Tapi mungkin dari pesantren ini sangat bermanfaat sekali ke warga sekitar dengan cara kita biasanya rutin dengan membagikan sembahko. Terus nanti kita juga biasanya ada halako-halako yaitu pengajian pengajian ibu-ibu. Terus juga ada juga di sini pengajian anak-anak seperti itu. Jadi lebih ke masyarakat. Kita itu programnya lebih ke masyarakat dibanding dengan ya di dalam juga ada banyak. Cuman kita itu terbuka. Masyarakat itu tidak eklusif seperti ini. Sahabat Bintang Al-Quran TV ternyata bermanfaat untuk orang banyak itu mampu memberikan tolak bala. Seperti yang juga dirasakan oleh para penghuni pesantren ini yang terselamatkan dari bangunan dan dari banyaknya korban. Dan juga di sini adalah lingkungan pesantren yang sunahnya dijalankan. Kemudian juga kalau misalnya ada tanda-tanda pengungsian ini karena mengantisipasi. Karena gelombang angin ribut kemudian juga gelombang kekhawatiran dengan gempa, susulan itu yang masih membuat kromatis dari warga di Cianjur. Bagi Anda yang ingin membelajar tentang hikmah hidup datanglah ke Cianjur dan bawalah sedikit rezeki untuk membantu mereka. Di sini sangat membutuhkan. karena sudah mulai sepi pemberitaan tentang Cianjur dan juga semakin berkurangnya relawan dari luar ke Cianjur sehingga mereka sedangkan mereka saat ini masih membutuhkan uluran tangan kita. Yuk kita berbagi bersama untuk saudara kita di Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.